Pagi bagaimana suasana di Halim Pertanian Kusuma karena menarik kita lihat siapa saja yang ada di sana. Kini kita kembali bergabung bersama Rory Asyari di sana. Rory. Indra saat ini suasana di Halim semakin banyak dikunjungi oleh mereka yang ingin mengucapkan bila sungkawan dan juga memberi penghormatan terakhir kepada jenazah Taufik Kemas. Saya saat ini akan berbincang dengan dua orang tokoh. Yang pertama adalah Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan juga Gubernur dari DKI Jakarta Jokowi Dodo. Mohon maaf Pak Jokowi bisa bergeser ke sini sebentar. Nah saya ingin bertanya terlebih dahulu ke Pak Jokowi yang sama-sama merupakan kader dari PDIP. Pada waktu kita tahu bahwa Anda merupakan wali kota dari Solo kemudian Anda menjalankan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta Pak. Apakah Pak Taufik juga merupakan salah satu orang yang mendorong Anda untuk menjalankan menjadi Gubernur pada waktu itu? Iya sangat mendorong. Sangat mendorong. Beliau memberikan banyak apa, banyak atis-atis kepada saya bagaimana harus melakukan sesuatu. Apa pelajaran yang paling berharga yang diberikan seorang Taufik Kemas kepada seorang pribadi Jokowi Dodo? Jangan penakut. Tapi menurut saya tinggalan beliau yang paling besar ya 4 miliar. Ini tinggalan yang sangat besar untuk pengisahan negara. Saya ingin kekomunikasi Anda dengan Ibu Mega dan juga Mbak Puan pada saat beliau kritis, adakah komunikasi pada waktu sore itu Pak Jokowi terkait dengan kondisi Pak Taufik Kemas? Anda kan malam-malam menyusul ke Toko Umar. Apakah ada komunikasi sebelumnya dengan Ibu Mega, Mbak Puan terkait dengan kondisi Bapak terakhir? Enggak, saya hanya tabun sekretaris saja dan karena saya enggak mau mengganggu. Disampaikan bahwa beliau sudah membaik, sehingga ya saya berpikir beliau sudah baik. Pak Jokowi kapan Anda mengenal Pak Taufik? Waduh enggak, 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 sudah lama sekali. Sudah mulai terjun di politik PDIP pada waktu itu ya Pak? Iya, sebelumnya juga.